Kita kembali ke Ibu Kota Saudara, Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di Teluk Jakarta sehingga 13 pulau reklamasi yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya. Sedangkan 4 pulau yang sudah selesai pengerjaannya akan dikelola untuk kepentingan publik. Keputusan penghentian pembangunan pulau reklamasi menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dilakukan setelah Pemprov DKI Jakarta mendapat rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara atau BKP Pantura. Dengan keputusan tersebut, Saudara, 13 pulau reklamasi yang belum dibangun akan dihentikan pekerjaannya. Pemprov akan mengirim surat pencabutan persetujuan prinsip dan pembatalan surat perjanjian kerjasama pada pihak pengembang. Sedangkan 4 pulau yang sudah dibangun, yakni Pulau C, D, G, dan Pulau N akan diatur tata ruang dan pengelolaannya sejalan dengan kepentingan masyarakat. 13 pulau yang sudah mendapatkan izin untuk dilakukan reklamasi setelah kita lakukan verifikasi, maka Gubernur secara resmi mencabut seluruh izin pulau-pulau reklamasi tersebut. Sehingga kegiatan reklamasi di Jakarta bisa saya umumkan hari ini bahwa kegiatan reklamasi telah dihentikan. Reklamasi bagian dari sejarah, tapi bukan bagian dari masa depan Jakarta.